Panda kembar lucu itu terlihat mulai aktif beraktifitas, seperti merangkak di sekitar kandang kaca hingga menggigit-gigit daun. Panda kembar itu juga terlihat lebih suka duduk terpisah dengan panda-panda dewasa lainnya. Sayangnya, setelah diberi nama, pengunjung hanya bisa menyaksikan kedua panda yang mengemaskan tersebut selama dua hari sebelum akhirnya ditutup, karena adanya varian baru Omikron yang juga mulai menyebar di wilayah Tokyo. Sebelumnya, kebun binatang Ueno ini mengadakan undian yang diundi khusus untuk 1.080 pemenang dengan tujuan untuk membatasi jumlah pengunjung yang menyaksikan panda lebih dekat.